Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu di Syihab dan Syihab. Saya sama Abi Quresh. Abi Quresh. Abi. Sudah nunggu ditanya. Abi sudah langsung mau ditanya. Belum janjian. Nana mau nanya soal ini, soal bagaimana cara kita menegur orang lain dengan pas? Karena dalam pergaulan sehari-hari, dalam kita apakah dengan sahabat atau orang yang baru kenal atau bahkan orang tidak kenal sama sekali, terkadang itu kan kita ada ketidakcocokan dan kita mau menegur, tapi mencari teguran cara menegur yang pas itu seperti apa, Abi Quresh? Yang pertama, teguran itu secara umum perlu. Jangan pernah beranggapan bahwa tidak ada orang yang tidak wajar ditegur. Bapak pun bisa ditegur. Kenapa demikian? Karena semua orang berpotensi salah atau lupa. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah enggan menegur. Ada ungkapan, Abi ingat masih itu. Hubungan baik, cinta kasih itu akan bertahan selama masih ada teguran. Perlu tegur sapa, tegur dan sapa perlu ada. Kalau tidak ada itu tidak akan terjadi. Nah, tapi pesan orang bijak, orang yang menegur perlu ada akal baginya yang menegurnya. Maksudnya apa? Dia harus pandai-pandai menempatkan teguran itu. Kalau dia sahabatnya, dia perlu tegur. Tapi ada yang harus diarisbawahi. Jangan andalkan persahabatanmu sehingga teguranmu melampaui batas. Atau bercanda melampaui batas. Jangan. Kalau orang itu kamu tidak kenal, maka cari tahulah lebih dalam boleh jadi ada sesuatu yang kamu tidak ketahui yang menjadikan dia melakukan itu. Ya kan? Apa maknanya ini? Bahwa sebelum menegur, cari tahulah siapa yang anda tegur. Apa teguran yang wajar buat dia? Karena teguran itu bermacam-macam. Kalau kita buka Al-Quran, Nabi pun ditegur. Allah Allah. Allah menegur Nabi. Dan tegurannya ada yang sangat halus. Ada yang keras. Tergantung apa itu? Tergantung. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Ingat sekarang. Ada ayat. Ada sekerembongan orang-orang munafik minta izin untuk tidak ikut perang. Nabi langsung izinkan. Oke lah, tidak usah pergi. Tidak apa-apa. Tuhan menegur dia. Kamu harus, kamu tidak salah memberi dia izin. Tapi mestinya kamu buktikan dulu di hadapannya bahwa dia bohong. Jadi jangan dianggap kamu tertipu. Maka turun teguran. Halusnya tegurannya. Dia dahului dengan. Afallahu angka. Allah memaafkan kamu. Tapi kenapa kamu izinkan dia? Mestinya kan kalau dia anu. Kenapa kamu izinkan dia? Apalah. Dimaafkan. Ada lagi suatu ketika Nabi menghadapi pimpinan kaum musyrik di Mekah. Datang seorang buta. Tidak melihat apa-apa. Langsung berteriak. Wahai Muhammad. Ajar saya. Ajar saya. Nabi SAW itu mengabaikan dia. Bahkan air mukanya usut. Ditegur. Tapi halus teguran ini. Walaupun tidak lebih ini dari yang lain. Dia berkata. Allah berfirman apa. Aba sawata walla anja'ahul a'ma. Mukanya kusut. Dia berpaling tidak melihat siapa yang datang ini. Karena dia melayani orang-orang kaya dan orang-orang hebat. Teguran atau tidak? Teguran. Tapi tidak langsung ya. Ya. Ada yang keras langsung. Itu mirip sindiran. Ya itu mirip sindiran. Itu sebabnya salah satu bentuk teguran seperti itu. Sindiran. Nabi seringkali tidak menuding. Kalau dia mau mendegur orang. Beliau bersabda. Mabalu aku amin. Kenapa ada orang seperti ini. Seperti ini. Dia tidak sebut siapa. Tidak menyebut siapa. Tidak menyebut siapa. Itu teguran. Nah. Tapi ada yang keras. Sangat keras. Teguran Tuhan kepada Nabi itu. Waktu beliau dalam perang Uhud. Luka. Wajahnya berlumuran darah. Giginya patah. Terus. Beliau mengeluh. Dalam hati. Kaifayaflahu kaumun. Hababu wajah nabihin bidam. Bagaimana anda kaum. Bisa mendapatkan keberuntungan dari Tuhan. Padahal mereka. Menjadikan wajah nabinya berlumuran darah. Keluhannya. Oh ditegur. Tegur keras sekali. Laisalah kaminal amri syaih. Kamu tidak punya urusan. Apa Tuhan memaafkan dia. Atau Tuhan meniksa dia. Ini teguran keras. Tapi kita lihat. Kesemuanya itu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Karena itu. Jangan menegur sebelum anda tahu apa salahnya. Jangan menegur kalau anda tidak yakin bahwa itu kesalahan. Memang kesalahan yang wajar untuk ditegur. Jangan menegur secara langsung. Jangan menegur secara langsung. Tapi sebut si A. Ada yang begini. Ada yang begini. Itu teguran. Karena itu teguran adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah ketulusan. Kalau anda tidak tulus bukan menegur namanya. Apa namanya? Ya itu. Apa yang kita mau namai itu. Ya menghina ya? Ya boleh jadi. Kita katakan menghina. Jadi nilai utama teguran itu tulus? Tulus. Tulus niat untuk apa? Untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Supaya dia dengan sadar memperbaiki. Jadi karena itu tidak harus langsung. Kalau ada cara yang bisa menjadikan dia memperbaiki diri. Tanpa kita menyinggung. Itu lebih baik. Itu jauh lebih bagus. Termasuk berarti tidak depan umum ya Bi? Oh iya. Diupayakan. Kalau terpaksa di depan umum. Jangan sebut namanya. Nabi bagaimana? Kenapa ada orang seperti ini? Sebenarnya itu. Jangan mempermalukan dia. Ada kisah. Yang mungkin sedikit lucu. Tapi bagaimana Nabi? Enggak mempermalukan. Dalam masjid mereka makan daging untah. Makan. Habis makan ada seorang yang keluar angin. Terasa aromanya. Mau sholat. Bagaimana cara Nabi menegur yang pasti batal wuduknya ini. Beliau tidak berkata yang keluar angin pergi berwuduk. Karena itu menyinggung. Apa kata Nabi? Siapa yang makan daging untah supaya pergi berwuduk. Semua pergi berwuduk. Yang batal berwuduk. Sah sholatnya. Yang tidak batal memperbalui wuduknya. Begitu cara menegur. Jadi tidak menyinggung. Tidak menyebut nama. Tidak harus berapi-api. Karena itu nasehat. Nasehat itu tidak harus berapi-api. Yang penting sampai ke hati. Yang penting sampai ke hati. Lewat ketulusan. Lewat ketulusan. Oke. Oke Abiku. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Assalamualaikum.